Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat menyaksikan sejarah dunia Sejarah Gunung Padang Situs Gunung Padang lebih tua dari Piramida Giza Tim peneliti bencana katastropik purba menduga kuat Adanya bangunan piramida di situs Gunung Padang di Kabupaten Cianjur Dan Gunung Sadahurib di Kabupaten Garut Garut Jawa Berat Dugaan itu mengundang kontroversi para ahli arkeologi dan geologi Yang selama ini meneliti situs-situs geologi dan peninggalan arkeologi Menurut salah satu anggota tim peneliti bencana katastropik purba Dan nihilman mereka mengeper hingga sedalam 20 meter di Gunung Padang Tak jauh dari situs Megalitikum Dan menemukan tiga rongga di badan gunung Satu dari ketiga ruangan itu berukuran 10 meter x 20 meter Posisi ketiga ruangan bertingkat Hasil penelitian itu dipaparkan di kantor sekretariat kabinet Selasa 7 Februari 2012 Selama ini para ahli arkeologi hanya meneliti situs Megalitikum di lapisan atas Belum banyak peneliti kebagian lebih dalam Kata Dhani Menurut dia para peneliti terdahulu Menganggap temuan di Gunung Padang hanya situs Megalitikum biasa Hasil pengeboran tim menemukan lapisan dasar fondasi bangunan Berumur 4700 sebelum masehi Lebih tua dari piramida Giza di Mesir yang berusia 3500 sebelum masehi Andang Bakhtiar yang juga anggota tim peneliti bencana katastropik purba Mengatakan Pengeboran menemukan lapisan pasir Kami mencari apakah lapisan ini bagian teknologi anti gempa tuturnya Belum lagi ada klarifikasi tentang keberadaan piramida Tim juga menduka ada piramida di Gunung Sadahurib Tim juga mengamati bentuk fisik kedua gunung itu mirip piramida Penemuan di situs Sadahurib dan Padang diklaim Sebagian temuan tim bencana katastropik purba Yang dibentuk staff khusus presiden bidang bantuan sosial dan bencana alam Andi Arif Tim beranggota 9 orang dari berbagai disiplin ilmu Seperti geologi, geofisika, paleosunami, ilmu tsunami purba Paleosedimentasi, geodinamika, arkeolog, filolog, ahli naskah kuno, dan antropolog Tim ini juga meneliti beberapa situs di tempat lain Tujuannya untuk memahami apa ada kejadian alam hebat Sehingga menghancurkan peradaban manusia waktu itu Penelitian akan dilanjutkan 2,5 tahun ke depan melalui pendekatan riset surpay Manuskrip kuno dan lain-lain Beberapa geolog dan arkeolog menampi adanya bangunan piramida di kedua gunung itu Sutikno, Bronto Geolog yang mendalami gunung api purba mengatakan Kedua gunung itu hanya gunung api purba Bukan gunung tanah berisi piramida Ciri-ciri lokasi gunung purba Lanjut Sutikno Adalah batuan penyusunan Penyusunannya merupakan hasil aktivitas gunung berapi setempat Usia gunung api purba padang lebih dari 2 juta tahun Sedangkan sadahuri peribuan tahun Geolog dari BP Migas Awang Harun Setiana Mengatakan Indonesia mengenal bentuk piramida yakni pun dan berundak Untuk membuktikan Ada tidaknya piramida di sadahuri dan padang Diperlukan penelitian secara menyeluruh Oke terima kasih dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih